Nah, soal ketahui, pernyataan kedua memiliki tepik bibi lebih tinggi daripada kedua. Kemudian ditanyakan, tuliskan pendapatmu tentang pernyataan tersebut. Nah, jadi tepik bibi itu merupakan perubahan fase dari cair menjadi gas. Nah, tepik bibi juga biasanya dikaitkan dengan stabilan ikatannya atau perbedaan elektronegatifan. Nah, jadi semakin besar elektronegatifan, memiliki suatu senyawa, maka tepik bibinya dalam senyawa tersebut agar tinggi. Nah, karena CO2 dan S2 ini sama-sama sifatnya non-polar, maka kita lihat dari sisi perbedaan ke elektronegatifannya. Nah, elektronegatifan CO2, dimana nilai elektronegatif O bernilai 2,5 kurangnya dengan elektronegatifan C, 2,5. Jadi, disini dapat dilihat bahwa perbedaan nilai elektronegatifan CO2 lebih besar daripada CS2. Nah, sehingga titik bibi CO2 itu lebih tinggi daripada CS2. Terima kasih telah menonton!